Dajau, selamat datang di channel siya.id Marhaban ya ramadhan, mohon maaf lahir dan batin Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan rangkuman dong hua liansi qi wanyan par ke 2 Nah, pada episode kali ini kita akan melihat bagaimana keganasan lor suyang Yang membantai sekte yunsan dengan mudah nih So, sebelum masuk ke rangkuman alur ceritanya Jangan lupa buat like dan klik tombol subscribe-nya Agar siya lebih semangat lagi untuk upload videonya Dan jangan lupa siapkan secangkir teh untuk menemani kalian Mendengarkan cerita lor suyang membantai sekte yunsan Qui, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Kembali kepada cingsu, karena ia kalah jumlah dan kalah kekuatan Cingsu ingin bunuh diri Secara tiba-tiba datanglah suyang yang langsung menghentikannya Melihat itu, cingsu merasa heran dengan pria yang secara tiba-tiba muncul di hadapannya Sedangkan yuncing malah menertawakan suyang Yang merupakan ranah pembunian ci Wah, ini para kocok belum tahu aja kekuatan lor suyang nih ya Setelah itu, seorang dari sekte Tianlan menyerang suyang Akan tetapi, hanya dengan sebuah jintikan saja Orang itu telah mati dan tidak menyisakan apapun Melihat hal itu, tentunya mereka pun ketakutan Dan dengan sekejap mata, suyang tiba di hadapan mereka Dan membunuh beberapa murid sekte yunsan dengan cara yang berbeda-beda Sedangkan yuncing ngacir ketakutan Pada saat mereka telah sampai di gerbang Dengan cepat, suyang telah sampai di hadapan mereka Dengan ketakutan, mereka langsung meminta ampun Agar suyang tidak membunuhnya Ternyata, ia berencana untuk melaporkan kejadian ini ke ayahnya Yang merupakan bateriak sekte yunsan Setelah itu, ia menantang suyang agar dapat bertarung dengan ayahnya Ternyata, suyang memang berniat untuk meratakan sekte yunsan Karena telah berani mengganggu murid sekte Tianlan-nya Suyang pun langsung membunuh yuncing Dan meminta agar bawahan yuncing membawa suyang ke sekte yunsan Di sekte yunsan terlihat beberapa murid yang sedang berlatih Di tengah latihan, mereka merasa heran dengan cuaca yang sebelumnya cerah Tiba-tiba menjadi sebuah badai yang besar Seketika, keluarlah petir yang menyambar dan membunuh Serta menghancurkan sekte yunsan Ternyata, badai petir ini adalah teknik yang dikeluarkan suyang Untuk menghancurkan sekte yunsan Melihat sekte-nya yang telah hancur, liuzhen yang merupakan patirak sette yunsan Serta para murid yang terhisa merasa heran Setelah itu, tibalah suyang yang mengatakan bahwa ia adalah pemimpin sekte Tianlan Dan ia telah membunuh anaknya liuzhen Mendengar perkataan suyang Tentunya, liuzhen merasa marah Ia langsung mengeluarkan teknik tapaknya untuk membunuh suyang Nah, dengan mudah, Lord suyang kita ini menahan teknik tapak liuzhen Dan langsung membunuh salah satu murid liuzhen Lagi-lagi, mereka terheran-heran dengan kekuatan yang dikeluarkan suyang Secara, ia hanyalah ranah pemurnian chi Tetapi, suyang dengan mudah membunuh dan menahan serangan liuzhen Yang berada di tahap ranah jindan Liuzhen merasa ia tidak bisa mengalahkan suyang Dan langsung memanggil luwer sekte yunsan Terima kasih telah menonton! Diketahui bahwa leluhur mereka berada di ranah Neskensoul setengah langkah Akan tetapi, suyang tidaklah takut dengan para kroco ini Kita panggil saja leluhur ini si Johnny ya Nah, setelah itu si Johnny langsung mengeluarkan formasi tujuh pembunuhan Yang merupakan formasi tertinggi sekte yunsan Mendengar bacotan dari liuzhen yang menjelaskan formasi itu Suyang tidak peduli Dan langsung mengeluarkan pedangnya untuk membunuh liuzhen Melihat hal itu, si Johnny terheran-heran Bukannya terheran dengan liuzhen yang mati Akal tetapi, ia terheran dengan pedang yang dikeluarkan suyang Yang mana pedang ini merupakan pedang kuno dari 10.000 tahun yang lalu Ya, maklum sih ya Si Johnny belum tahu aja lor suyang udah hidup ratusan ribu tahun Setelah itu, formasi pembunuhan diaktifkan oleh si Johnny Lagi-lagi, suyang dengan mudah menahan formasi itu Hanya dengan sekali tebasan saja Formasi pembunuhan hancur Dan juga membuat si Johnny kewalahan Merasa tidak cukup dengan formasi pembunuh Si Johnny mengeluarkan seekor naga raksasa Yang merupakan binatang roh tingkat menengah Diketahui bahwa naga ini dapat melawan praktisi di tingkat nesensal tahap puncak Ya, seperti yang kalian tebak Lagi-lagi, lor suyang kita dengan mudah membunuh naga itu Hanya dengan sekali tebasan Naga itu berubah menjadi naga cincang Dan si Johnny pun ikut turun nih Makan tuh ya Hmm, setelah mengalahkan naga dan membunuh si Johnny Lur suyang bukannya takut Malah penasaran sama rasa daging naga nih Lalu datanglah cincang dan murid lainnya Untuk membantu suyang Melihat setia yunsan yang telah hancur oleh suyang Cincang merasa heran dengan sosok suyang Secara ia hanyalah tahap pemurnian ki Mengapa begitu kuat? Kemudian, mendengar perkataan suyang yang memperkenalkan dirinya Cincang su menyadari bahwa suyang adalah leluhur dari sekte Tianlan Dan dia memberikan hormat kepada suyang Oke, sampai disini dulu untuk part kedua Hmm, apakah kalian penasaran untuk mendengarkan kisah perjalanan suyang memimpin sekte Tianlan Agar dapat kembali menjadi sekte terkuat lagi? Ya, tentunya perjalanan suyang kedepannya masih seru nih Jadi, sampai jumpa di part selanjutnya See you